Intro Masih di program ruang publika STV Kediri Kali ini kita berbincang-bincang serius Tapi santai dengan Aji Kediri Pengurus Aji Kediri Dan lembaga pers mahasiswa Kali ini kita telah hadir Lembaga pers mahasiswa dari Yayan Kediri Mas ya Mas Ahmad Ahmad Shafi Gimana Mas Pers mahasiswa hari ini Kabarnya Kok gak ada kabar-kabar Gimana Mas Kalau untuk pers mahasiswa hari ini Sebenarnya kabarnya agak melempum sih Tetapi kemarin ada satu momentum Yang menggerakkan teman-teman dari pers mahasiswa Khususnya seluruh Indonesia Itu momentum ketika LPM lintas di Maluku itu mendapatkan Represi dari pihak kampus Karena memberitakan Itu kemarin siapa IAIN IAIN Itu memberitakan tentang kasus kekerasan seksual disana Jadi itu mendapatkan represi Lalu akhirnya menggerakkan dari teman-teman PPMI nasional Untuk bersolidaritas Oke oke Jadi memang harus ada kejadian dulu ya KLB Kejadian luar biasa Oke Mas Ketika kita bicara hal-hal seperti itu Jadi kalau dulu Yang tadi sempat di sesi Sebelumnya saya bilang bahwa Memang dilematis Mas Apa pers mahasiswa itu kalau di UPNI Bisa mengerikan bagi pihak pengelola Tapi maksudnya gini Kan kita ini Cara dalam konteks jurnalisme itu kan Cara pandang kita itu kan tidak Tidak ansih gitu ya Tidak kaku Jurnalisme menurut saya juga fleksibel Nah pers mahasiswa itu sebenarnya Ngambil di segmen mana sih Umum general itu Atau bidik mahasiswanya Atau malah nembak pengelolanya Atau Komunitas akademik secara luas Karena setahu saya pers mahasiswa yang dulu Itu ada kajian-kajian menarik Tentang scientific Jadi Apa ilmu sosial muncul seperti ini Politik seperti ini Kesehatan seperti ini Tapi hari ini saya juga Apa mungkin saya tidak tahu Atau seperti itu Kalau saya berbicara ini dari konteks Kediri ya Pak Kediri kan ada yang namanya Dewan Kota Kediri Kalau di Kediri sendiri LPM-LPM itu Emang agak stagnan Jadi untuk mereka itu membahas Lebih ke internal kampusnya mereka sendiri-sendiri Tetapi kalau pers secara keseluruhan Yang saya tahu Dan sekarang juga jadi semacam Lecutan buat lembaga saya sendiri Itu mulai Kembali ke Bahasanya hitos ya Sesuai dengan Idealisme dari Perhimpunan pers mahasiswa Indonesia Jadi beberapa pers yang dulunya hanya cuma menulis Tentang misalkan cuma tentang sastra Atau tentang berita-berita Yang bisa dibilang Kayak berita humas kampus Jadi tulisan-tulisan tentang acara-acara Sekarang mulai kembali untuk menulis Hal-hal yang memang Dibutuhkan oleh masyarakat luas Khususnya oleh masyarakat kampus sendiri Misalkan Kasus kekerasan seksual yang ditulis di Yaya Nambun itu Atau Pers mahasiswa di Di daerah Jogja Itu mereka Mengadvokasi Di warga di Di Wadas Atau di Kulon Progo Kalau saya berbicara konteks di Kediri Memang agak stagnan Karena Karena belum ada isu Tapi sebenarnya dibikin isu kan gak apa-apa Untuk Itu lebih ke mental ya Teman-teman Ya kan Apa Sebuah Sebuah gerakan Sebuah Apa ya Kegiatan Aktivitas itu Harus Dipancing Sekarang Menurut Anda Stagnannya itu Karena apa Di Kediri Kalau sependek pengalaman saya Bertemu dengan teman-teman di Kediri Stagnan mereka itu karena SDM dan Pelatihan skin mereka sendiri Karena Karena kalau saya Lihat Terus Ngobrol-ngobrol sama teman-teman Itu dari mereka Itu di pelatihan-pelatihan dasar tentang menulis Masih kurang Serta Penanaman idealisme Pers mahasiswa yang Menjadi media alternatif Itu juga Sangat kurang Jadi mereka malah Cuma yaudah Hura-hura sebagai organisasi Tok Stagnannya disitu Repotnya Itu tadi Ada kata Hura-hura Oke mas Kalau menurut Anda Ininya Solusinya kira-kira Seperti apa Karena Setahu saya Lembaga yang konsen Untuk pelatihan jurnalistik Itu juga terbatas Satu Dan sebenarnya Kalau mau Pemerintah itu Mau mencanangkan Gerakan menulis Secara Masif Gitu ya Itu juga Terangkat Orang-orang yang Suka nulis itu Tapi hari ini kan Gak ada perhatian serius Bahkan Kalau di komunikasi itu Lebih gila lagi Orang yang Senang menulis itu Gak bisa berbicara Orang yang Besukanya berbicara Gak bisa menulis Makanya orang yang Kuat itu kan Orang yang punya Dua-duanya itu Kira-kira Teman-teman Teman-teman itu Apa Sorry ya Saya bukan Menggeser ke arah Presenter atau apa Tapi kan Nilai jurnalismenya Dia kan juga nulis juga Reportase Dan seterusnya Apakah Hal ini Menurut Anda Bisa Dilaksanakan Misalkan Hari ini kan TikTok Terus IG Dan seterusnya Itu Butuh Sentuhan-sentuhan Jurnalisme Nah ini sebenarnya Teman-teman mahasiswa kan Yang kreatif Terus Betul ya Kalau untuk solusi dari Kestagnan itu Itu melalui pelatihan-pelatihan juga Pak Dan Pembukaan minded dari teman-teman sendiri Bahwa Sekarang Karena media sudah sangat luas Itu tidak hanya dengan media menulis saja Misalkan Kalau sekarang dari beberapa LPM itu sudah mulai Menggencarkan namanya Infografis Karena Tidak Karena apa ya Tulisan yang panjang kan Tidak semua orang ini mau membeli tulisan yang panjang Sedangkan infografis itu kan Juga Pendek Tetapi Apa ya namanya Tertip Journalistik lah Untuk penggalian datanya Dari beberapa teman-teman di LPM Dan Di lembaga saya sendiri Itu juga Mulai menggencarkan infografis itu Itu karena Ya melihat perkembangan media sekarang Karena Banyak orang Kebanyakan orang Itu kan Tidak suka Membaca yang terlalu panjang Suka yang membaca pendek-pendek Seperti itu Oke Dalam konteks seperti itu Apa Yang Yang harus ditonjolkan Misalkan Hari ini Orang itu kan Tidak butuh Kajian yang serius-serius Seperti Apa Entertainment Itu kan sekarang Sepele-sepele banget Jurnalisme Pers mahasiswa Dan Kedepan ini Seperti apa Menurutnya Terkait dengan itu Kita kan Dihadapkan pada Zaman yang seperti ini Arti ya Zaman Kalau Istilah saya kan Bahkan di Jurnalisme Sudah di Kupas bahwa Kita ini Kaya Akan speed Kecepatannya Orang-orang Nulis Sembarangan Dan seterusnya Tapi Akurasinya Tidak dapat Itu contohnya Ini Terus pun Dijendengan Apa ya Wacana Anda Sebagai Aktivis Pers mahasiswa Kalau dari saya Itu Itu dengan tetap Walaupun Lama ya Pak Walaupun Tidak secepat Media-media Mainstream Karena memang Pers mahasiswa itu kan Media alternatif ya Pak Jadi tetap Mengedepankan yang namanya Keprofesionalitasan Walaupun Sebenarnya Kita sendiri Pers mahasiswa juga Dipandang Tidak seprofesional Wartawan-wartawan Di Di luar sana Tetapi Sebisa mungkin Dari teman-teman Pers mahasiswa Itu mempertahankan Itu semua Misalkan dari Proses penggalian data Terus Mulai dari penulisan Sesuai dengan Kode etik jurnalistik Lalu Proses-proses lain Itu Sebisa mungkin Dari pers mahasiswa itu Tetap mempertahankan itu Ya walaupun Beritanya itu Tayangnya tidak secepat Media-media mainstream Ya karena memang Kita media alternatif Pak Itu ya jadi problemnya Jadi memang Hari ini Audien itu kan Butuh kecepatan itu Mas Tapi Dengan tidak Melupakan akurasi Nah sekarang Tadi Nyerangan bilang Sempat singgung Ada konteks SDM-nya Ini persoalannya Seperti apa sih SDM itu Di pers mahasiswa Misalkan Kan ada juga Harus di Itu di Cluster kan Ini Sebenarnya Dari sisi pemikiran Bagus Tapi nulisnya Tidak bagus Terus apa Ini Nulisnya bagus Tapi kelakuannya Tidak bagus Terus ini Mas kira-kira Sebenarnya kalau SDM Di pers mahasiswa Itu lebih ke Apa ya Pak Solidaritas Jadi mereka Sebenarnya ini seperti Permasalahan Organisasi-organisasi yang lain Tidak hanya di pers mahasiswa Tetapi Yang biasa saya temui Di pers mahasiswa itu Mereka Ya masuk Itu bukan karena Emang ke Berminat ke jurnalistiknya Tapi misalkan Biasanya kan di pamflet-pamflet Pers mahasiswa itu ada Misalkan Sastra atau media yang lain Videografer atau fotografi lah Beberapa Mahasiswa yang masuk Itu terjebak di situ Jadi ketika mereka sudah masuk Menjadi pengurus Lalu Solidaritas mereka itu kurang Mereka akhirnya menjadi Tidak aktif Karena emang yang dicari Bukan tentang jurnalistiknya Tentang yang lain Tentang misalkan sastra Atau jurnalistiknya Oh gitu ya Oke Seperti itu Tapi Kira-kira gini Mas Menarik Bukan simpati ya Apa Menarik Apa Keinginan mereka Dari Orang yang biasa Yang gak paham Tentang jurnalistik Untuk digirit-gerit Ke pers mahasiswa itu Setahu yang gini kan Sulit atau enggak Setahu saya Gampang-gampang sulit Gampang-gampang Iya Apa Faktornya apa Faktor yang paling utama itu karena Menulis Yang bertawan Oh Yang berat ya Sama yang kedua itu Menjadi apa ya Yang orang-orang yang emang Sudah tahu itu Oh jadi wartawan Terus nanti Kena gini Kena gini Itu Beberapa orang Sudah takut Sudah takut sebelum Masuk Yang paling banyak ditemukan itu Karena Oh menulis Sulit ini Padahal kan Di dalam Masiswa Gak cuma tentang Menulis Ini mas Saya kan Mencoba Setahu saya Kalau Kalau Kita Cara berpikir Ya Tentang jurnalisme Itu hanya Pekerjaan menulis itu Tadi Ada gak upaya-upaya Untuk mengiring Menset Artinya gini Kita harus peka Kritis terhadap Isu-isu tadi Yang bilang Kalau kekerasan seksual Sudahlah Sudah banyak Maksudnya isu-isu yang lain Kan harus Bukan clear Harus banyak yang diangkat Contoh Ketaatan orang bayar pajak Terus Biasiswa Terus Prestasi Dan seterusnya Itu kan Banyak hal yang perlu diangkat Karena Kalau Kita mau Angkat betul Di kediri itu Banyak loh Orang berprestasi Tapi juga banyak Bla-bla-bla Maksudnya gini Ada pemilahan Tema Tematik gitu ya Pemilahan Terus Ada juga Orientasi Kedepan itu Apa sih Yang harus dibangun Serius Oleh pers mahasiswa Oleh pers mahasiswa Karena situasi Seperti itu Gitu Warga kampus Khususnya Dan juga Kekretisan Warga di sekitar kampus Secara umum Lalu dengan cara apa Kita menggunakan Yang namanya Diskusi Atau Beberapa pers mahasiswa Itu juga menggunakan Yang namanya Lapak Baca juga Tapi yang sering dilakukan Dengan diskusi Karena Diskusi dengan mengangkat Isu-isu sosial Karena dengan itu Untuk mengangkat Isu-isu yang ada Itu lebih enak Karena Gak mungkin kan Mahasiswa-mahasiswa Yang awam itu Di warung kopi Terus tiba-tiba Diskusi tentang itu Tanpa ada yang memantik Nah dari kita sebagai Prolognya Dari pers mahasiswa Sebagai Yang dalam tanda kutip Lebih tahu Lebih awal Dalam tanda kutip Itu ya memantik Dengan cara Mengadakan diskusi-diskusi publik Oke Kalau Dalam konteks Konten Mas Apa Kelemah Bukan kelemahannya Kesulitan itu Sebenarnya di apa Kesulitan Konten Konten Jurnalismenya itu Kesulitan di mana Mereka apakah Karena isu-isunya kurang Atau gimana Kesulitan di pers mahasiswa Itu kalau Di lembaga saya sendiri Dan di beberapa Lembaga yang lain Itu Kesulitan di Teknis penulisannya Jadi dari teman-teman itu Tidak semuanya itu Ternyata bisa menulis Yang diharapkan oleh Pemrat Misalkan Cover both side Misalkan Jadi ada kejadian Tapi tidak ada datanya Seperti itu Sekarang Untuk melatih itu Strategi Pengelola Presma Seperti apa Mas Kalau dari saya sendiri Untuk Mengatasi Kesulitan yang seperti itu Dengan mengadakan Pelatihan Cara internal Untuk Anggota sendiri Dan Oke Pelatihan itu Tidak hanya Instan Kayak bikin hal Bejian Tapi maksud saya Kan harus ada Step by step Terus ada target Ada output Lebih kacau lagi Dibikin Tahap-tahap itu Ada yang ikut Satu dua tiga Empatnya Ngilang Dan seterusnya Dan seterusnya Kira-kira Untuk bikin Apa Mahasiswa loyal Terhadap Presma itu Pengelola Terobos saya Karena Saya lihat Kendalanya itu dulu Di Presma itu Orang-orangnya itu Yang perlu digarap Itu seperti apa Biasanya itu Dengan Pelatihan-pelatihannya Kalau sekarang Lebih Karena yang Teknis Penulisan itu Sudah di awal Ada namanya PCTD Pelatihan jurnalis Tengah dasar Untuk selanjutnya Itu kan Tidak mungkin Terus Mengadakan Pelatihan serupa Misalkan PCTD2 Nah itu dari Kami Biasanya itu Mengadakan Bedah berita Jadi langsung Kayak Oh berita ini Kurangnya ini Terus Penggilaan datanya Kurang ini Jadi langsung Kayak semacam Praktik Tapi dengan cara Membedah berita Terus Dari Harapan Dari Pengelola Kampus Terhadap Pers Mahasiswa Ini gak apa-apa Terbuka saja Barangkali Suatu saat Saya se-direktor Atau ini Bisa menyampaikan Inspirasi Anda Terus ini Mas Harapan Anda Kepengelola Ini Representasi Teman-teman Tidak hanya Di kampus Kalau harapan Dari saya Untuk Birokrasi Kampus Itu ya Mencoba Untuk lebih Membuka diri Tentang ilmu-ilmu Kejurnalistikan Karena Misalkan Nanti Dari teman-teman Pers itu Sudah Ngeteh Atau Bekerja keras Menulis Misalkan Tentang Kampus Lalu ternyata Kampus Tidak terima Sedangkan Itu secara Konteks Jurnalistik Sudah Sudah Memenuhi Itu ya Jangan Semena-mena Terus Merepresi Makanya Bukannya Untuk Bukannya Menggurui kampus Tapi ya Belajar lagi lah Tentang Jurnalistik Itu Karena dari teman-teman Beberapa kasus Yang Yang sudah-sudah Itu kan dari kampus Ternyata Semacam Kayak Tidak mau Belajar lagi Karena Kalau Dari teman-teman Pers itu Menulis itu Tidak semata-mata Untuk menjelekan kampus Tetapi untuk Ya Memberi hak kepada publik Memberi hak tahu kepada publik bahwa Ada Yang seperti ini Misalkan di kampus Seperti itu Itu bukan semata-mata untuk menjelekan Seperti yang kasus kemarin Yang di Salah satu kampus di Kediri Itu kan dari beberapa orang di kampus Juga menganggap bahwa LPM itu Menjelekan-jelekan kampus Padahal kan pemberitaan seperti itu Wajar ya Wajar dan Itu hak publik untuk tahu Dan Tidak untuk menjelekan Seperti itu Oke Ini berarti Intinya Bahwa Persepsi Paradigma Daya serat Masing-masing Antara pengelola Dengan Anggota pers Mahasiswa Itu kan Beda-beda Artinya Butuh Ngumpul Butuh ngomong Butuh cangkruan Kita kapan-kapan Cangkruan Terima kasih Mas Ahmad Safi ya Atas kehadirannya Di ruang publik KSTV Nanti kita akan Kembali lagi Diskusi-diskusi Tentang tema yang menarik Terkait dengan Pers mahasiswa KSTV Kediri Ruang publik Yang Tema kita hari ini Tentang Represi ya Represi terhadap Pers mahasiswa Terima kasih Saya Kang April Undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih